Masih terkait dengan wabah virus corona, menyusul adanya pernyataan dari Akademisi Universitas Erlangga yang menyatakan jahe merah, sereh, dan kunyit mampu menangkal virus COVID-19. Saat ini harga ketiga jenis rempah-rempah naik di sejumlah pasar tradisional. Berikut laporan reporter Pradev Kumar dan juru kamera Amelia Arsiti Ajron. Usai diumumkannya dua warga Indonesia terjangkit virus corona, kepanikan pun mulai menyebar di mana-mana yang berefek kepada kenaikan harga jahe merah. Jahe merah dipercaya dapat menangkal virus corona. Bagaimana kah kenaikan harga jahe merah tersebut? Ikuti saya. Oh, sangat, sangat mahal sekarang jahe merah. Dari harga Rp40.000, melonjak sampai Rp75.000. Tapi naik kan ya? Abah, kamu lihat dulu, Mbak? Iya, lebih susah. Lebih susah karena banyak penggemar sekarang. Jadi banyak pemakai, stok sedikit. Oh, jadi harga barang lebih susah ya? Iya. Kenaikan harga jahe merah yang cukup amat tinggi dari harga Rp40.000 per kilogramnya sampai mencapai harga Rp75.000 per kilogramnya memang dibilang cukup kenaikan yang amat sangat tinggi ya. Namun sampai saat ini pun belum bisa dipastikan secara pasti apakah jahe merah bisa menangkal virus corona. Yang kita perlu ketahui bahwa memang jahe merah banyak sekali manfaatnya diantaranya adalah meningkatkan imunitas tubuh kita. Dan untuk para pemirsa Nusantara Televisi, saya menghibau untuk terus menjaga kesehatan. Jangan lupa mencuci tangan, memakai masker apabila Anda sakit, dan cek kesehatan Anda selama dua hari sekali. Dari Jakarta, Prade Kumar, Amelia Azron, Nusantara TV, mengelaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!